Sumber air baku PAM Telek Kecamatan Tukak Sadai dalam keadaan keruh lantaran diduga terkena dampak dari limbah aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di sekitar kawasan kolong sumber air baku. Hal tersebut sempat dikeluhkan sejumlah pelanggan PAM. Koordinator hubungan langganan UPT PAM Bangka Selatan, M. Yusroni berharap aktivitas tambang tersebut jangan sampai mengganggu dan mencemari sumber air baku UPT PAM. Pasalnya, pelanggan sempat mengeluh karena air tersebut tidak dapat dikonsumsi. Tercemarnya sumber air baku UPT PAM ini sudah terjadi kurang lebih selama sepekan lalu. Untuk mengatisipasi hal tersebut, sebelumnya pihak UPT PAM sudah mencoba mengelola air tersebut dengan bahan kimia. Namun, pengelolaan air tersebut harus sesuai dengan ambang batas penggunanya. Jadi, kalau untuk pihak PAM, kami hanya ingin aktivitas tambang itu jangan sampai mengganggu air baku UPT PAM, gitu aja. Karena kan pelanggan pada mengeluh yang disadai, ditelek, ditelek, jadi sudah tidak bisa dikonsumsi lah, gitu ya. Itu sudah dalam satu minggu ini, ya. Jadi hanya itu aja. Jadi untuk selanjutnya, kita ada untuk pasang tanggul, itu ada yang dam, itu ada yang jebol, itu ya tanggul, ya. Nah, jadi kami mohon itu untuk dilaksanakan secepat mungkin, supaya air bakunya bisa digunakan dengan baik, gitu. Dari Tobali, Bangka Selatan, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Selamat menikmati.